Intro Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Banyak yang kita anggap sebagai sebuah kebetulan Namun, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi Agar kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran Atas peristiwa itu Seperti eksperimen yang akan saya lakukan Kepada Dea Anissa berikut ini Ikuti saya Hai Dea Halo Sama-sama Sibuk apa sekarang Dea? Sekarang sih bintang tamu-bintang tamu aja Dulunya kan penyanyi? Iya, bintang di cilik Tapi percaya kebetulannya Misalnya kebetulan Poinciden atau kebetulan Percaya sekali Bisa cerita gak? Ada momen gak? Suatu kebetulan terjadi dalam hidupnya Dea Banyak sih kayak Misalnya ketemu sama orang yang udah lama gak ketemu Saya mau coba sebuah eksperimen yang mengenai kebetulan Eksperimennya sederhana Kamu kan penyanyi? Iya Berarti indera auditori atau indera pendengaran kamu jauh lebih dominan dibandingkan dengan orang lainnya Mudah-mudahan Saya tes ya Bisa majuin dikit ya? Bisa Oke Lagi? Lagi Oke Berapa poin? 3.500 3.500 ya? Iya 1.000, 2.000, 3.500 Mungkin kebetulan Ya karena kita tes sesuatu kali Kenapa mikirnya 3.500? Karena gak tau sih ya Iya sependengaran aku aja Kau bener ya? Nah suatu kebetulan bisa disebutkan sebagai kebetulan Kalau kita tidak tes berulang-ulang Kita coba eksperimen yang berbeda ya Oke Dia punya sahabat ya? Punya? Dia tuh Cewek Di kontek kamu ada berapa ribu orang? Banyak Di kontek aku banyak Orang yang dia kenal atau tidak dikenal sama dia Banyakan mana sih? Banyakan orang yang gak dikenal sama dia Mungkin gak diantara ribuan atau miliaran orang yang gak dia kenal sama sekalinya Kenal mungkin ada salah satu yang secara takdir memang sahabatnya dia Mungkin Bawa Oke Saya minta bulu gambar Oke Saya pake bulu gambaran didol Di lembar yang baru Oke Ada kukulatornya? Ada Boleh Oke Nol? Nol? Nol Masuk Pikirin 3 digit angka tapi jangan yang sama Jangan berurutan Jadi jangan 1,2,3, jangan 6,6,6 Sudah? Sudah Sudah pikirin Masukin disini Oke Sekarang dia mau tambah jumlah kali Tapi jangan dikurang Jangan dibagi Oke Masukin sendiri Masukin nomor di dalam kukulator terus disuruh nambahin Terserah aku mau ditambah mau dikali Pokoknya angkanya random berapa aja terserah aku Oke Gini ya Oke Ini pegang Jangan dirubah ya Oke Sebutin ya Saya tulisin ya Berapa? 8 8 7 7 8 8 8 8 2 2 3 3 0 6 6 9 6 Iya Jadi dari dia tadi menggenerate angka acak 3 digit Tambah lah jumlah kali 3 digit lagi tambah jumlah kali Kasih lagi Mungkin gak yang dijadikan nomor telepon Mungkin Saya tambahin 0 ya depannya ya Iya Mungkin gak kalau yang angkat ternyata sahabatnya dia Mungkin Possible ya Tapi inget ya kalau dimarahin Mungkin apa-apa Jangan seputin saya udah ya Oke Mulai ya coba Oh kita coba Sudah? 6 Di plastika? Iya di lock speaker Bentar Halo 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 Siapa itu? Oh berarti kalian mau sama saya? Iya Halo Duh Tidak 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 Ada apa pun Dia udah lama gak berhubungan Tidak punya nomor teleponnya Kemudian Pengen tahu gitu Ada gak? Ada Aku udah suruh inget-inget Orang yang udah lama gak Aku ketemu Udah lama gak Silatur kami Namanya siapa? Jasmine Tidak J A S M M E M E Ya Bisa Tidak Tidak Kenapa? Ada yang mesej Apa itu? Coba dibaca kan? Hmm, masih sahabat-sahabat. Dari siapa itu? Jasmine. Beneran? Beneran, gak tahu ini tadi. Baru. Keputaran sumpah aku. Kok bisa sih? Kenapa sampai terharu bisa ceritakan? Enggak, jadi itu kayak karena berantem, jadi kayak udah gak pernah kontek-kontekan lagi aja. Keputaran sumpah aku. Sudah diam, terus kayak, ya oke kebetulan deh. Kayak gak tahu pengen ngomong apa sih. Sekarang mau habis. Bagaimana Dea dapat mengalami tiga kebetulan secara berturut-turut? Apakah itu kebetulan? Atau karena Dea menggunakan intuisinya? Karena Dea memiliki background yang kuat sebagai penyanyi, dengan sendirinya Dea memiliki indera auditory yang lebih dominan dari yang lainnya. Dan dengan memperhatikan ukuran tangan saya dan suara dari uang yang saya pegang, Dea dapat menentukan berapa jumlah uang logam yang ada di tangan saya. Ini adalah kemampuan deduksi yang dialami oleh semua orang. Lalu, bagaimana Dea dapat menemukan nomor telepon saya? Dan juga, bagaimana Dea dapat menerima SMS dari seseorang yang sudah lama dipikirkannya? Kali ini, saya tidak dapat menjelaskan bagaimana eksperimen ini bisa berhasil. Karena di dalam eksperimen ini, saya juga mengandalkan aspek kebetulan itu sendiri. Artinya, eksperimen ini bisa gagal atau berhasil, bahkan saya sendiri tidak dapat menjelaskannya. Sehingga, ini dapat disebut sebagai kebetulan yang luar biasa. Lintasi Maji, awesome! Diukur sekarang? Kira-kira di depan kalian ada apa?